Nabi Muhammad ini melumba Mulai senengnya dulan rono, dulan rono Rapatik sekolah Akhirnya ratik iso mu, raiso moco, raiso nu Oleh, raiso moco Cenama pendakwa asal Yogyakarta Ahmad Muwafiq atau yang akrab di Sapa Gus Muwafiq Menimbulkan kontroversi di kalangan umat muslim Indonesia Dalam potongan ceramahnya yang viral di media sosial Muwafiq sedang menceritakan tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW Ia menyebut Rasulullah merupakan seorang yang biasa saja Mantan asisten Gus Dur itu menerangkan Bahwa di masa kecilnya Rasulullah hidup bersama sang kakek Tidak sekolah, tidak bisa membaca dan menulis Muwafiq mengibaratkan layaknya anak kecil Jika ada pohon jambu Mungkin Rasulullah juga akan mengambil jambu itu Nabi Muhammad SAW Gus Muwafiq pun menyampaikan klarifikasinya terkait video tersebut Ia mengaku dalam tausiyahnya di Purwodadi beberapa waktu lalu Itu hanyalah mengisahkan kisah masa kecil Nabi yang tidak terurus Ia menegaskan bahwa dirinya tak bermaksud menghina Nabi Saya Ahmad Muwafiq dengan senang hati saya banyak diingatkan oleh kaum muslimin Dan warga bangsa Indonesia yang begitu cinta sama Rasulullah Saya sangat mencintai Rasulullah Siapa kaum muslimin yang tidak ingin Rasulullah Akan tetapi saya sampaikan kemarin kalimat itu di Purwodadi Sesungguhnya adalah itulah tantangan kita hari ini Bahwa milenial ini selalu berdiskusi dengan saya Tentang dua hal tersebut Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Nur Muhammad itu memancarkan sinar Akan tetapi